Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Game Restation. Hari ini gue akan membahas lebih dalam tentang salah satu tokoh yang paling menarik di dalam lore God of War. Yap, Kronos, sang titan yang legendaris. Jadi siapkannya lah untuk dengarkan cerita ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu di like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng teman-teman agar mendukung channel Game Restation. Oke, mari kita mulai pembahasan kita seputar Kronos. Bagian pertama, Kronos, sang penguasa titan. Kronos dikenal sebagai penguasa para titan adalah salah satu karakter penting dalam mitologi Yunani. Dalam game God of War, Kronos digambarkan sebagai salah satu antagonis utama dalam permainan tersebut. Namun, siapa sih sebenarnya si Kronos ini? Bagian kedua, penculikan dan pengurungan Zeus. Kronos dalam mitologi Yunani dikenal sebagai ayah dari Zeus, Hades, dan Poseidon. Namun, dia juga memiliki takdir yang tragisnya sendiri. Kronos memakan anak-anaknya sendiri untuk mencegah mereka menggulingkan dari tahtah Kronos. Tapi, tindakannya ini tidak berjalan lancar ketika Zeus berhasil melarikan diri dan berhasil untuk mengalahkan Kronos. Bagian ketiga, Kronos dalam game God of War. Dalam seri God of War, Kronos digambarkan sebagai karakter yang luar biasa kuat, tetapi juga terjebak dalam sebuah kesedihan dan amarannya. Dia digambarkan dalam bentuk raksasa yang menggah dan pertarungannya dengan Kratos salah satu momen yang paling epik di sepanjang masa. Bagian keempat, pertarungan dengan Kratos. Pertarungan antara Kronos dan Kratos adalah salah satu momen yang paling epik dalam permainan atau game ini. Kratos harus menggunakan segala kekuatannya dan termasuk Blade of Olympus dan kecesasannya untuk mengalahkan sang titan yang luar biasa kuat ini atau Kronos. Bagaimana pertarungan ini? Ya, kamu harus main Gover 3 dan nikmatin aja ya guys ya permainannya seperti apa. Bagian kelima, Warisan dan pengaruh dari Kronos Meskipun Kronos digambarkan sebagai karakter yang jahat dalam game God of War, warisannya tetap mempengaruhi di dunia video game. Kisahnya dan pengaruhnya terhadap mitologi Yunani memberikan kedalaman dan kompleksitas dari segi ceritanya dan mendalam teman-teman. Dan itulah sekilas tentang Kronos. Kronos di game God of War, sang titan yang sangat kuat tapi terjebak dengan takdir yang tragis teman-teman. Bagaimana? Apakah kalian paham? Tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian punya ide menarik seputar game lain, langsung aja tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti gue bakal upload video tentang topik yang bakal menarik yang gue bakal pilih di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa bantu di like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng teman-teman. Agar mendapatkan notifikasi dari channel Game Restation. Oke, see you in the next video. Goodbye.